Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Halo saya James The Developers Bertemu lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya Membuat kuah seblak yang pedas dan nendang Yuk langsung aja kita simak tipsnya Yang pertama gunakan 4 bumbu dapur Bumbu seblak kuah pedas harus menunjukkan aroma kencur Hal ini dikarenakan kencur merupakan rempah Yang jadi ciri khas makanan Tanah Sunda Tempat dimana seblak ditemukan Supaya aroma kencur yang menonjol Buat bumbu halus seblak dari bawang merah Bawang putih Cabai dan kencur Cabai bisa digilang terpisah supaya tingkat kepedasan seblak bisa kita atur Yang kedua trik bumbu meresap sempurna pada kuah Langkah selanjutnya adalah menumis bumbu halus Tumis sampai harum kemudian sisikan di pinggir wajan Selanjutnya baru masukkan telur dan aduk hingga berbutir Baru bumbu halus dicampurkan ke dalam telur Dengan begitu bumbu akan tercampur terkuah dan bukan menyerap pada telur Di tahap ini kita juga bisa memasukkan bahan tambahan lain seperti kue keobasa, kauge, sosis, baso iris, bahkan daun bawang Yang ketiga aduk sebentar saja Kalau semua tumisan sudah selesai dimasak Baru kita bisa memasukkan kebuk basah, sarta air, garam, gula, dan penyedak rasa Mengaduknya cukup sebentar saja supaya bumbu tercampur dan melesap Nah mudah bukan? Caranya jangan lupa dipraktekkan dirumah ya social love wars Untuk resep lengkap lainnya jangan lupa kunjungi website kita di sajinsedap.grid.id Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe youtube channel kita Sampai bertemu di tips berikutnya Bye-bye Terima kasih Terima kasih